Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, wah ini penting yang pertama itu yang pertama itu kalau ada orang mudah mengatakan ini, begini, itu, begitu dan benar, waspadalah itu jenis indigo dan pasti setan atau jin, pasti jin kemungkinan setan besar kalau soal benar, iyalah memang mereka tahu, mencuri dengar dari langit, ada ayatnya banyak sekali kok, walaupun gagal, kemudian Nabi SAW bersabda setan itu kalau ngomong seratus, yang benar satu, sembilan puluh sembilan, bohong ada khatis begitu, tapi jadi gini, memang itu mestinya harus dirukyah orang yang begitu jangan bangga dengan kecuali ulamaknya, kiai yang memang belajar, kemudian zikir, kemudian mendapatkan karomah dari Allah itu lain tapi ini uang biasa hampir lepas, apalagi keturunan oh jelas, keturunan oh iya, mesti itu sudah saya katakan kan jin itu, setan atau golongan jin itu, kalau ikut manusia minimal tujuh generasi baru bisa lepas aku terlalu, tidak baik, itu yang baik, itu kamu ingin, kamu ingin, kamu ingin kamu itu satu-satu menigai sebelum kali dan itu yang menigai ini sebelum menigai itu seperti yang bisa lihat semuanya, Pak di rumah itu ada mbak, tapi rumahnya busa, akhirnya pokoknya itu momen itu anak-anak yang sudah menigai, tapi benar, ya, apapun ceritanya, kalau dia tidak punya basic keilmuan, maka potensial indigo tapi kalau Kiai atau penjeningan ini nanti misalnya sampai pada suatu level bisa mengatakan hal-hal seperti itu insya Allah karomah namanya karomah itu kelebihan untuk para wali para orang yang dekat dengan Allah SWT tapi biasanya kalau Kiai atau orang-orang pinter itu tidak diberitakan orang tidak gampang di-expose tidak gampang di-expose kan golek golek-golek tidak gampang di-expose tidak gampang dikatakan wah, ini ini, ini tidak yang sering bercerita itu pasti, mohon maaf ya hampir pasti itu syetan atau jin korin biasanya korin karena korin itu yang paling melekat dengan keluarga dengan seseorang dengan keluarga korin kita ini nanti kalau orang tua wafat korinnya orang tua bisa ke kita juga bisa bersama kita juga itulah dunia goeb itu memang harus kita kenal supaya kita itu tidak terlena oleh keadaan-keadaan yang sepertinya bagus tapi sesungguhnya adalah itu berbahaya sekali lagi orang-orang seperti itu bagusnya di ruk ya kemarin ada yang datang ke rumah kemudian menghadap Umi tau gitu-gitu tau langsung di-stop oleh Umi di-cut memang ya harus sekali lagi orang-orang yang indigo itu orang-orang yang punya anak indigo jangan bangga jangan senang harus disusuprihatin dan segera dibawa ke orang yang sholih untuk mendapatkan terapi diputus diputus perjanjiannya perjanjian dengan generasi sebelumnya biasanya indigo itu mesti ada dilunut itu mesti enak duri itu mesti enak indigo itu maka penjendirian muka-muka nanti sampai kepada kemampuan untuk bisa ngekat itu ya insyaallah kalau terus sedikitnya acek insyaallah bisa sendiri dengan irin Allah baik demikian kesampuan sudah jam 8 terima kasih kehadiran perhatian penjalan semuanya mohon maaf segala kekhidmatan kesalahan kita akhirin dengan kafatullah majlis muka-muka dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala amin bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih